Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi sahabat bahasa dimanapun Anda berada Senang sekali saya dengan Indah Cahyawibawa Kembali lagi menemani sahabat bahasa Di dalam senior bersama kantor bahasa provinsi Banten Sahabat adalah program yang digagas oleh kantor bahasa provinsi Banten Untuk memberikan informasi bahasa sastra dan literasi Atau beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kantor bahasa provinsi Banten Baik sahabat bahasa, kali ini kita disiarkan langsung di studio senior bersama kantor bahasa provinsi Banten Sahabat bahasa, dalam rangka mendukung transformasi pendidikan Melalui kebijakan merdeka belajar Kemendiku Tristek mendorong implementasi gerakan sekolah sehat di beberapa sekolah atau seluruh sekolah di Indonesia Nah program ini sejalan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2023 Tentang kesehatan menekankan pada kesehatan di lingkungan sekolah Nah sahabat bahasa di jenjang SMA ada lima penerapan kebiasaan hidup sehat Di antaranya ada sehat bergiji, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat lingkungan, dan sehat mental Nah berbicara soal kesehatan jiwa atau sebutan lainnya kesehatan mental adalah Kesehatan yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan mental atau sekis seseorang Nah sahabat bahasa perlu kita ketahui adalah bahwa ada peristiwa dalam hidup Yang berdampak besar dalam dirinya ternyata itu akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang Nah dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai Dengan pendiri komunitas menulis Banten Sekolah menulis Banten Sekolah menulis Banten sekaligus guru SMA Al-Irsyad Waringin Guru Nah tema kita pada saat kali ini teman bahasa adalah literasi digital, media sosial, dan kesehatan mental Mari kita sambut narasumber kita pada kesempatan kali ini Kang Rahmat Heldi Baik, terima kasih Mbak Linda sudah mengundang kami di tempat ini Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat ya Iya Kak Untuk masyarakat dan juga para remaja di Banten Iya Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan ya Dan jangan lupa juga kawan-kawan ikuti terus ya channel daripada sahabat siniar yang dimiliki oleh kantor bahasa Provinsi Banten Jadi saya memanggilnya Akang, Bapak, atau apa enaknya ya? Saya pikir Kakang aja deh Kakang? Kakang Prabu Iya ya Jadi Kang Rahmat Heldi Bisa Kang Rahmat, bisa Kang Rahel Kang Rahel Jadi Kang Rahel itu singkat akronim ya Iya dari Rahmat Heldi HL Mereka biasa manggil, saya manggil mereka, fan-fan saya itu Rahel Ophors biasanya Jadi Rahel Ophors ya Gitu ya Itu kalau di channel Kang Rahel ya Oh saya panggilnya Rahel Ophors Rahel Ophors Kalau di sini ada sahabat bahasa, kamu ini siapa sahabat bahasanya? Baik kawan-kawan, sahabat bahasa kantor bahasa Provinsi Banten Saya mengucapkan terima kasih sudah diundang oleh kantor bahasa Banten Untuk memperbincangkan bagaimana literasi digital dan kesehatan mental Jangan lupa kawan-kawan ya Insya Allah bermanfaat untuk kawan-kawan semua Termasuk nanti kita mengungkap itu juga ya Mbak? Iya dong Literasi digital dan peningkatan finansial juga Biar tidak sekedar mereka itu main game Tapi kita juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Wah luar biasa sekali tema kita pada saat ini ya sahabat bahasa Jadi sahabat bahasa, literasi digital itu menjadi kunci ya Kang ya Dalam membantu remaja dalam akses informasi yang tepat Untuk mengelola dampak negatif dari penggunaan media sosial itu sendiri Kang Rahmat Helwi atau Kang Rahel Kang Rahel, apa sih bagaimana sih menurut Kang Rahel perkembangan teknologi Pada saat ini ya dalam mempengaruhi kesehatan mental di remaja Oke ya, terima kasih Mbak Linda ya Jadi kalau kita lihat dari posisi 6 kecakapan dasar literasi ya Pertama ada literasi baca tulis, itu literasi yang awal Lalu tiba-tiba saja kita lompat ke literasi digital Nah, saya melihat banyak kalangan masyarakat kita Utamanya para remaja, belum siap dengan lempatan teknologi ini Oke Kenapa saya katakan belum siap? Pertama misalkan, urusan dunia menulisnya belum selesai Masih banyak anak-anak remaja kita termasuk para guru Juga itu masih kesulitan dalam bidang menulis Nah, belum selesai bidang literasi menulis Tiba-tiba lompat ke literasi digital Euforia teknologi terjadi Nah, akhirnya apa yang terjadi adalah Bukan ilmu pengetahuan yang dicari Yang dicari adalah mereka yang paling banyak itu adalah hiburan Nah, dalam konteks hiburan inilah kemudian ilmu pengetahuan terabaikan Contoh misalnya, ketika kita berhadapan di sekolah Apalagi kita mengingat beberapa tahun yang lalu pandemi Corona Betapa pembelajaran dialihkan dengan teknologi Semua anak-anak harus punya HP dan sebagainya Tetapi dampak daripada penggunaan teknologi tadi Itu berdampak pada mental Nah, yang terjadi di sekolah Bisa diteliti ya Di berbagai sekolah manapun Yang terjadi adalah Bagaimana kemunduran persoalan mental anak-anak Misalkan di sekolah Anak-anak itu kalau bermain dengan teman-temannya Itu cenderung brutal Memukul Kemudian berkata kasar Selain berkata kasar Kalau mereka bermain-bermainnya itu tidak sewajarnya Misalkan melempar sepatu Menyumbunyikan sepatu teman-temannya Berkata kasar Jadi menurut saya Mbak Linda Belum selesai literasi baca tulis Ketika lompat ke literasi digital Yang dampak paling besar adalah Bagaimana cara bertutur dan bersikap Anak-anak remaja kita Itu jauh dari nilai-nilai budi pekerja Jadi sekolah Silahkan dicek Sangat disibukkan Dengan persoalan-persoalan Misalkan Keributan anak Belum lagi Urusan-urusan di rumah tangga mereka Misalkan pulang ke ibu bapak mereka Orang tua mereka Cukup Memberikan HP kepada anak Anaknya diam Tidak mengganggu orang tuanya Dan diberikan keleluasan memegang HP Disitulah sebenarnya Orang tua tidak bertanggung jawab Dengan apa yang diberikan kepada anak Sehingga kemudian mata mulai buram Persoalan mental Persoalan psikis Dan di dalamnya juga Disana kita tidak pernah mengetahui Tontonan apa yang dilihat oleh anak-anak Karena orang tahu Orang tua taunya anak itu anteng Tidak ada masalah Tapi ketika di sekolah Sekolah sangat luar biasa menghadapi Bagaimana pergeseran mental Anak-anak ini Itu lebih cenderung kepada hal-hal yang negatif Nah harusnya nih saran ke pemerintah Ketika corona mulai sudah tidak ada Kembali lagi Tiga lakan lagi kepada literasi baca tulis Dan kalaupun penggunaan literasi digital Wajib pendampingan guru dan orang tua Tidak dibebaskan begitu saja Jadi betul pada akhirnya Kita guru-guru di lapangan di sekolah itu Banyak menemukan kasus-kasus yang sangat luar biasa Karena itu belajarnya langsung dari konten digital Oke berarti memang Kalau di lapangan ya Perkembangan teknologi Memang ada pengaruh negatif dan positif Sangat luar biasa Anak-anak itu Mbak Linda Karena banyak wifi-wifi yang disebar di warung-warung Tidak pulang ke rumah Memudahkan mereka juga ya Pak Akses Tidak sekolah Dicari oleh burunya Adanya di warung sebelah Karena wifi-nya 24 jam Datang ke sekolah Ngantuk tidur Karena malamnya itu medkit Belum lagi judi online dan lain-lain Wah ini sangat luar biasa Menurut saya Kalau tanpa pengawasan orang tua dan guru Itu hekses Daripada negatif ya Daripada mental anak-anak Memang hebat banget ya Sarangan teknologi Ya betul Nah kan Menurut Kang Rahmel Heldy nih Seberapa penting sih Pemahaman kesehatan mental bagi para remaja Tadi kan Kang Rahmel bilang Kalau perkembangan teknologi pada saat ini kan Udah share banget gitu ya Benerpa anak-anak gitu ya Anak-anak sekolah Nah itu akan mempengaruhi Akan mempengaruhi gak sih Kesehatan mental mereka Tapi ada ya Cuma diem aja Jadi Daya juangnya Juga tidak ada Lemah Kemudian terjadi pikun digital juga Apa kan Pikun digital Pikun digital apa itu ya Mereka Ketika sesuatu yang mereka tidak sukai Skip Skip Dia itu memperpendek Cara berpikir Harusnya sesuatu yang tidak dia sukai Atau menemukan sesuatu yang dia sulit Dipikirkan dong Tidak di skip Nah itu membuat kita menjadi pikun digital Tidak mau Tidak mau kita itu menyelesaikan hal-hal yang berat Karena Ini memang gemanik Ini memang pusing Nah itu yang membuat otak kita menjadi Apa namanya Gak mau berpikir keras Obesitas juga masuk Obesitas Obesitas Orang Mereka Kalau sudah nonton Itu lupa makan Sekalinya makan Dikirim orang tuanya Gak mau bergerak Jadi sambil main Sambil nonton Sambil makan Itulah penyakit obesitas Dan ini sudah saya gaungkan Mbak Linda Sudah saya gaungkan Di tengah-tengah Gernas baku Gerakan nasional orang membaca buku Kepada orang-orang tua mereka Anak-anak baut itu Jangan sampai Anak menjadi raja Orang tua jadi bagu Karena apa? Karena anaknya asik Main HP Segala sesuatunya Tinggal ngomong Orang tua tinggal datang Padahal itu tidak bagus juga Karena apa? Anak tidak bergerak Kalau anak tidak bergerak Energinya itu menumpuk Pada badan Dan akhirnya badan menjadi Kepadaan Dengan melihat kasus Seperti itu Kang Berarti sudah berapa penting sih Pemahaman terkait Kesehatan mental Yang dilupakan oleh sekolah-sekolah Yang dilupakan oleh orang tua Itu adalah Awal tahun Ketika mereka Mengadakan kegiatan rapat Lupa Membahas tentang Bagaimana serangan teknologi digital Yang dibahas seputar apa? Yang dibahas seputar Biaya sekolah Kesepakatan-kesepakatan Tur-tur yang harus dilakukan Tetapi ada hal yang lebih penting Yang tiap hari Tidak bisa dilepaskan Daripada kehidupan anak Karena membahas Bagaimana pemanfaatan Teknologi digital ini Dan itu hampir luput Dari rapat-rapat bulanan Ruput dari rapat-rapat Tahunan penerimaan Awal siswa baru Harusnya ini juga menjadi pembahasan Karena apa? Anak nakal Anak brutal Anak temperamental Sesungguhnya itu bersumber dari sini Karena orang tua memberikan kebebasan ini Tanpa ada batas waktu Mestinya diatur Cukup dalam satu minggu Kamu megang HP sekian jam Dan itu pun mengacu pada ilmu pengetahuan Tapi yang gym Yang tidak bermanfaat Mestinya dibatasi Anaknya brutal Nakal Yang bagi masalah Timbulnya di sekolah Dan guru-guru saja Yang kadang disalahkan oleh pihak orang tua Padahal orang tuanya juga salah Jadi memang kesalahpahaman ya Terkait Bagaimana memanfaatkan literasi digital Nih kan Apa sih kan pengaruh dari Medsos atau media sosial itu sendiri Terhadap kesehatan mental Tadi kan katanya pikun Apa tadi ya? Pikun apa ya? Pikun digital Pikun digital Lalu ada rasa malas Obesitas Seperti itu ya Nah Kang Melihat dari pengaruh-pengaruh negatif itu sendiri Nah bagaimana sih strateginya Untuk meningkatkan literasi digital di kalangan romasia Oke Sekarang itu Harusnya ya Harusnya Kan kita ini tidak bisa ya Dipisahkan teknologi ini Tidak bisa dipisahkan Harusnya Kontek dalam hal Apa Pemberian informasi Seminar-seminar Itu harus lebih menggalakkan Bagaimana Anak-anak itu Menggunakan ini nih Kita Dalam kontek teknologi Sebenarnya ilmu apapun Itu ada di sini Tapi sayangnya Guru Kemudian juga sekolah Itu belum sampai pada Bagaimana teknologi ini Bisa mengantarkan kita ke masa depan Oke Nah Jadi Saya kira Ini menjadi penting nih Sekolah Dinas-dinas Dan siapapun kita Yang peduli bagaimana Masa depan bangsa dan remaja kita Ini nih harus digarap Menurut saya Kalau kamu pengen jadi dokter Kalau kamu pengen jadi insinyur Kalau kamu pengen jadi konten kreator Harusnya yang dikembangkan itu adalah Di pengetahuan-pengetahuan yang ada di sini Dan harus dikatakan kepada mereka Kalau main game Saya pikir itu bagaimana masa depannya Itu ditanyakan juga Mohon maaf misalkan Ada juga Yang terlibat dalam judi online dan sebagainya Judi online itu juga sudah masuk ke wilayah remaja Ini juga menjadi penyebab Orang tuanya dihajar bank keliling Anaknya dihajar judi online Lah bangsa kita nanti bangsa gimana masa depannya Ya gitu kan Mengerikan sekali Mengerikan sekali Maksud saya adalah Tidak hanya di level pendidikan Di level masyarakat Juga ini nih perlu nih diinformasikan Kepala-kepala desa Itu dikumpulkan masyarakat-masyarakatnya Dikasih informasi bagaimana pemanfaatan ini nih Karena yang main judi online itu juga Bukan orang kaya Orang-orang masya Allah Lailaha illallah Muhammad Rasulullah Ya Dan itu perlu pemahaman Jadi saya pikir mbak Ini menjadi penting Sekolah itu bagiannya adalah guru Tapi di tengah-tengah masyarakat itu semuanya Tokoh agama Kepala desa Karena kalau di masyarakatnya Jauh lebih gak paham lagi Barang ada kolaborasi ya Harus ada kolaborasi Tidak hanya tugas sekolah saja nih Gitu Yang lebih repotnya lagi kan Banyak juga orang hilang Di sini Lewat Facebook Dan sebagainya Anak-anak yang kemudian tiba-tiba Tidak pulang Sekolah tidak pulang ke rumah Karena di sini Mereka lemah dalam konteks teknologinya Mereka itu hanya mencari kesenangan Punya Dibelikan anaknya HP Yang penting anaknya anteng Tidak nangis Tidak ini Dianggapnya cukup Ternyata di sini Negatif banyak Positifnya juga banyak Tetapi masyarakat kita Karena masih banyak masyarakat yang Pendidikannya masih kurang Ekonominya lemah Yang dicari bukan bagaimana meningkatkan ekonomi Tapi yang dicari adalah Hiburan Nah ini yang hiburan Ini yang Luar biasa ya Apa informasinya terkait Kan Apa sih kan menurut Kang Rahel Resiko nih Kesehatan mental sendiri Ya Resikonya Tanpa literasi digital Nah Kalau kita Tidak mengikuti Literasi digital Sementara negara-negara lain Sudah menggunakan digital Ini juga sesuatu yang nanti Menyebabkan bangsa kita menjadi mundur Mundur Karena segala sesuatunya kan sekarang sudah Teknologi Tetapi teknologi digital Dibiarkan tanpa ada pembimbingan Juga jadi masalah Nah saya pikir memang Mohon maaf ya Ini Depkominpo juga ya Kemarin saya ngisi materi dengan Depkominpo dengan Komisi 1 DPR dan juga Dari Profesor UI itu Bahwa ini menjadi penting Dimanapun kita berada ya Teknologi ini tidak bisa dipisahkan Tetapi juga harus ditingkatkan Tapi di lain sisi juga Yang namanya pendampingan Itu menjadi penting Oh Mohon maaf kawan-kawan ya Saya juga konten kreator ya Memang Yang Anda paham tentang dunia digital itu Dalam konteks mencari duit Itu gampang sekali Mohon maaf ya Anda joget-joget begini saja Itu kan sudah dibayar kan Betul Anda foto saja Masuk ke dalam konten digital Itu kan ada dolarnya Anda bikin caption tulisan Itu kan ada dolarnya Yang memahami itu Sedikit kawan-kawan Yang memahami tentang Bagaimana pengantian digital ya Tetapi Yang banyak lagi Adalah mereka yang tidak paham ini Tidak paham ini Menjadi follower Menyalahgunakan Menyalahgunakan Dan mereka itu juga bagian Daripada korban Banyak juga korban Nah ini yang kita tidak inginkan Kawan-kawan ini Saya pikir bagus nih Pembicaraan ini Mudah-mudahan ada Ketelanjutan ya Ada Ada pelatihan-pelatihan Benar kan Nah tadi kan sudah dijelaskan Tentang resiko-resiko Kalau kita tidak punya Literasi digital Maka dampaknya seperti ini Kayaknya minus Kedengaranya semuanya minus Apakah dengan Literasi digital itu Dapat meningkatkan Finansial Atau yang pokoknya Damak-damak yang positif Gitu kan Ya Cuma Untuk bisa sampai Pada peningkatan Literasi finansial itu Ada praktek Apa itu praktek Pelatihan-pelatihan Karena setiap kali Saya bertemu dengan orang itu Kang Saya sudah nyampe 10 Sudah nyampe 1000 subscriber Kang Saya sudah nyampe 5000 follower Ini gimana sih Biar bisa mendapatkan Penghasilan Nah Mereka Sebenarnya Platform digitalnya itu Menggunakannya itu Tapi mendaptarkannya Tidak paham dia Oke Karena untuk bisa Sampai pada titik finansial Kan itu harus ada namanya Kolaborasi Harus ada namanya MOU Kalau Youtube itu Dengan Youtube Kalau Facebook itu Kolaborasi atau kerjasama Dengan Meta Gitu ya Nah Kawan-kawan Justru yang harus kita ambil itu Adalah peluangnya Menjadi konten kreator ini Kalau kawan-kawan itu Sekedar follower Mohon maaf ya Kalau kawan-kawan Cuma nonton hiburan Dapatnya cuma ketawa-ketawa doang Kalau kawan-kawan Menjadi follower Atau subscriber Untuk ilmu pengetahuan Ya kawan-kawan Nanti dapat ilmu pengetahuan Tapi kan yang ditonton Kan hiburan Pranknya yang banyak ditonton Betul Nah Saya mengajak Kepada kawan-kawan semua Bagaimana ini Tidak menjadi sekedar follower Tetapi kawan-kawan Itu harus menjadi kontributor Kontributor Misalkan bagaimana Sebuah konten Konten itu Kawan-kawan mohon maaf ya Kan Pak Saya sama orang kampung Saya memang Enggak punya pendidikan tinggi Kan Pak Saya memang Enggak bisa Yang namanya Konten bermanfaat itu Tidak mesti harus Mereka yang berpendidikan tinggi Betul Bagaimana kita Bagaimana kita Keseharian memasak Di rumah Membuat Misalkan sambal Memasak Bagaimana Tempe goreng Kemudian Kalau kita biasa Di sungai Atau barangkali Kita berladang Atau bersawah Kita juga bisa Mengambil Membuat konten Sawah kita Ladang kita Yang penting itu Ada nilai Value yang dijual Tidak Mengarah Pada unsur Kekerasan Tapi yang menang Itu adalah Konten-konten Game Dan konten-konten Game inilah Yang kemudian Merusak mental Generasi remaja kita Disuruh orang tuanya Kelinganya Duduk Tuli Karena fokus Ngurusin Mengalahkan Pertandingan Di konten game itu Benar Jadi memang Kalau sahabat bahasa Punya hobi Bikin-bikin video Video apapun Temanya Yang penting Punya nilai Dan tidak berbau sarang Ya betul Dan ada nilai-nilai Pendidikan Dari pendidikan Yang bisa di bagian Dishare oleh teman-teman Di luar sana Ya gitu Nih Daripada cuma Kota-kota Gitu kan Joget-joget Gitu kan Yang Mbak Linda Itu juga ada Ada bayaran Tapi kan Kita gimana gitu kan Mungkin Kang Rahel Mungkin sahabat bahasa Di luar sana Belum tahu nih Informasinya Bagaimana sih Kita bekerja sama Gitu dengan Youtube Ya 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 Atau Dengan Facebook Dengan Facebook Atau dengan yang lainnya Nah soalnya itu bisa Menghasilkan finansial Buat diri kita sendiri Bisa dibagikan Baik Kawan-kawan Dalam kontek Youtube Itu kan dibutuhkan Seribu subscriber Dan Empat ribu Jam tayang Kabarnya Sekarang itu Sudah tidak lagi Empat ribu Tiga ribu Jam tayang Nah Orang Masyarakat kita nih Rata-rata Lemah Di proses Jadi Dikira Main Youtube Main Facebook itu Setelah bikin video Langsung dibayar Tidak Paling cepat Itu empat bulan Lamanya satu tahun Berarti satu bulan Kira-kira ada berapa video Gitu Nah Untuk mencapai Untuk bisa mencapai Tiga ribu Jam tayang Atau empat ribu Jam tayang Dan seribu subscriber Tidak ada batasan itu Bisa jadi videonya sedikit Kalau dia viral Kemudian banyak orang subscribe Kemudian jam tayangnya terpenuhi Itu sudah bisa dimonetisasi Jadi sebenarnya Yang lebih penting dari itu adalah Kawan-kawan itu Harus berlatih Bagaimana membuat editing video Balinda ada yang cukup penting nih Untuk kita bisa hidup Di jaman era sekarang Ada beberapa hal Yang harus dikuasai Para remaja Untuk bisa hidup Di era digital Pertama adalah Kemampuan videografi Coba kita lihat Seluruh iklan Baik iklan yang namanya Makanan Sampai iklan pendidikan Tetap yang harus diambil itu Adalah videografi Pengambilan gambar Foto-foto Ini harus dikuasai Karena sekarang Sudah gak zaman lagi Ngumumin speker Woi saya punya warung Saya punya grup baso Gak ada Semua harus masuk Ke sosial media Artinya yang dibutuhkan Adalah videografi Pengambilan gambar Yang kedua Adalah editing Gambarnya bagus Dan sebagainya Kan kita butuh Butuh namanya Dabi Kita butuh namanya Apa namanya Text ya Untuk menjelaskan isi konten Ini editing Lalu kemudian Yang ketiga itu Adalah kita itu Kalau pengen mantepnya lagi Kita harus bisa berbahasa asing Karena yang namanya youtube Kita tidak bicara kampung Namanya youtube Kita tidak bicara Indonesia Tapi bicaranya dunia Jadi kawan-kawan Kemampuan videografi Kemampuan editing Dan kemampuan berbahasa asing Ini mantep Kalau dikuasai Artinya Kalau anda karyawan Anda berhenti jadi karyawan Wong saya aja Udah banyak yang ngomong Udah apa-apa Berhenti aja jadi dosen Berhenti aja jadi guru Udah aja dipegang Pegang aja di pediograf Apa Konten kreator aja Kalau udah gajinya segitu Iya karena gajinya besar Memang butuh waktu ya Perjuangannya Di kita Di kita Itu proses yang gak bertahan Mereka itu Pengennya langsung dapet jolar Gak bisa Wong sekolah juga butuh 3 tahun Ini mah langsung Pengen bikin video Langsung dapet jolar Gak ada Jadi sederhananya kan Jadi sahabat bahasa Bisa membuat video-video Yang menarik Menarik Betul-betul Lalu di Prosesnya selama 3 bulan 3-4 bulan Yang penting Apa Sering Sering Continue dan biasanya Satu tema Biasanya Satu tema Satu tema Agar algoritma youtube Kalau di youtube itu Bisa direkomendasikan Kalau di facebook Namanya meta Kalau kita satu tema Temanya misalkan tentang kuliner Kuliner Terus ya Tentang alam Alam saja Nah itu nanti cepat Direkomendasikan oleh Algoritma Kalau di youtube Kalau di facebook Namanya meta Jadi anda kata sudah 4.000 subscribe Nah lalu apa Apakah memang Kami yang dihubungi Atau kami yang Pemberitahuan dari Pihak youtube Oke Anda sudah bisa Memonetisasi Nah diminta disitu Biasanya ya Kawan-kawan ya Misalkan siapkan Nomor kening Siapkan juga NPWP Siapkan juga KTP Nah disitu nanti tuh Jawab-jawaban lewat email Biasanya Dan Kalau sudah diterima begitu Iklannya tinggal dihidupkan saja Yang tadinya Iklannya itu hitam Tinggal diklik menjadi hijau Itu iklannya sudah Masuk semua disitu Dan setiap video Itu ada Uangnya Ada dolar Kita bisa lihat Berapa pergerakan dolar Jadi soal bahasa Memang bisa diikuti nih Jejakkan rafel Undang saya Kalau kawan-kawan itu Pengen tahu lebih detail lagi Kita ajarin Ini soal bahasa Misalnya mau butuh informasi Lebih detail lagi Jelas lagi Bisa mengubungi kemana Langsung Nomor hp saya Iya dong Boleh Oh handphone atau email Nomor hp saya saja Gak apa-apa ya 0831 69537750 0831 69537750 Dan saya Mengelola 5 channel Yang sudah dimonetisasi Sendirian Saya kelola Luar biasa Jadi Sobat bahasa Kita bisa memanfaatkan Literasi digital ya Daripada kita cuma duduk Ya Di rumah Gak cuma nonton saja Tidak mengasihkan apa-apa Dan juga akan merusak mental kita Ya Betul Itu akan berpengaruh Sangat buruk Bagi diri kita sendiri Betul Betul Nah kalau kita tidak mengikuti teknologi Maka kita akan kembali lagi ke zaman Mundur ke belakang Maka apapun kecanggihan teknologi Kawan-kawan tetap ikuti Tetapi yang ingin saya sampaikan Dalam closing statement saya adalah Ambil sesuatu yang baik Ambil sesuatu yang positif Ikuti yang baik Ikuti yang memiliki makna Dan ikuti yang bisa Membawa masa depan kita Jauh lebih baik Sesuatu yang merugikan Sesuatu yang tidak bermanfaat Baiknya itu ditinggalkan Kenapa? Karena kita Tidak cukup menjadi follower Tetapi kita harus bisa menghasilkan Apa? Konten-konten digital Yang itu jauh lebih bermanfaat Ingat kawan-kawan Kalau dalam konteks menulis Setiap kata akan dimintai Pertanggung jawaban Di dalam konteks dunia digital Setiap video yang kita unggah Kita juga akan dimintai Pertanggung jawaban Wah luar besar sekali Kampus yang suatu nyanyi Kak Ngerahel terima kasih ya Sama-sama Mbak Linda Hadir di studio sini ya Kantor Bahasa Provinsi Semoga apa yang sudah disampaikan Ilmunya bisa bermanfaat Bagi teman-teman di luar sana Para remaja Orang tua atau masyarakat umum lainnya Baik sobat bahasa Jangan lupa subscribe Kanal Youtube kami Kantor Bahasa Provinsi Banten Dan polo IG kami Di Kantor Bahasa Banten Seakhir kata Saya dengan Linda Cahya Wibawa Unjur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Atas dukungan di Ketika Mereka Terima kasih Terima kasih.